Presiden Joko Widodo bersama rombongan terbatas akan memulai perjalanan menuju Ukraina usai menghadiri KTT G7 di Elmau, Jerman. Presiden bertolak ke Polandia dari Jerman dengan menggunakan pesawat selama 3 jam perjalanan. Selanjutnya, Presiden akan menggunakan kereta api selama kurang lebih 12 jam menuju kota Kiev, Ukraina. Presiden kini sudah tiba di Ukraina pada Rabu pagi sekitar pukul 9 pagi waktu setempat. Usai pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, rombongan Presiden rencananya kembali ke Polandia menggunakan kereta. Kemudian perjalanan akan dilanjutkan dengan menggunakan pesawat dari Polandia menuju ke Rusia. Terima kasih telah menonton!